Yang yang bisa, pasti bisa, sukses, 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 yeay! Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe, TM Silacat Channel. Oke, terima kasih. Terus itu enggak ada risa lagi, karena udah Puncak Merapi. Terus kemudian, tempat saya sama Puncak Gunung Merapi itu jaraknya 9 km. Jadi nanti kalau main ke tempat saya, kemarin itu ngobrol-ngobrol sama Papugi. Ada yang namanya Kunyon. Pernah lihat film Desa Penari. Itu salah satu scene-nya ada di tempat saya. Di penuhnya kita yang ada jembatannya bagus, itu pengarah ke Gunung. Nah, itu tanahnya baga kita. Jadi kalau nanti jalan-jalan di sana sampai gini enggak apa-apa. Naik jim dan lain sebagainya, itu boleh. Nah, terus kemudian jika cerita, karena ini dekat sama Merapi. Merapi itu kan salah satu gunung paling aktif di dunia. Terkenal, besar, dirindukan banyak orang. Karena orang itu kalau sudah ke sana sekali, pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi. Apalagi ke sana yang pertama, terus kemudian ada awan. Artinya awan itu bukan awan panas, tapi Gunung Merapinya udah ketutup awan. Jadi supaya ke sana lagi, karena ingin dapet view Merapi. Nah, akhirnya singkat cerita, ya bagus lah, biar enggak rekod. Saya kasih nama tempat kami itu Merapi Paham. Jadi harapannya, biar bisa ekstetik kayak Merapi. Dikenal kayak Gunung Merapi. Dirindukan kayak Gunung Merapi. Sisi seperti itu. Sisi seperti itu. Tetapi apabila hari ini, Merapi Paham ini jadi salah satu peternakan kecil yang kemudian, apa ya, dilihat oleh beberapa orang. Dilihat oleh beberapa orang. Nah, nanti kita akan cerita. Lokasinya ada di sini. Dusun Mosorjo, Balangwetan, Pulau Desa Abu Wajor, Kecamatan Sangre. Wadah Sema. Dicari di Google Merapi, pas di Indonesia, insya Allah ketemu. Sudah, Kak. Sudah. Nah, ketemu ya, Kak. Alhamdulillah, saya enggak bohong. Jadi enggak bohong. Karena apa, Pak? Kalau kita kenal pelafifatnya sama yang punya di masa akhir. Kalau yang punya itu dicari di Google, belum mesti ketemu. Belum mesti ketemu. Nah, Alhamdulillah, cari di Google, ketemu. Nah, ini profil saya. Menarik, ya. Jadinya menarik. Jadinya menarik. Ini ceritanya nanti akan luar biasa. Nah, pertama. Pertama, ini foto kan, ya, langsungnya orang punya kandang, langsungnya orang punya peternakan itu pasti? Nah. Pasti, ya? Nah, foto ini saya ambil di Januari 2016. Jadi kalau saya ingin menyapa pertama kali itu Maret 2016. Dan ini foto pertama kali dan terakhir kali seumur hidup saya ngari. Karena saya berpikir bahwa anak seusia saya. Saya lahir di Madiw. Jadi kalau ada di Madiw, mbak itu yang tertanda. Saya sih Madiw. Saya sihnya jati 1 kumpah autant. Yuk, gilir. Nah. Apa bu? Kumpah banget, bu? 入ip. Saya keologan ngegar. Oh, keologan ngegar? Bagaimana dengan barat saya, selatan saya? Kaki saya itu luasnya dolokok. Surut. Sayung. Bang, kan? Kaki situ, saya saja, ya. Oh 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 Balai Bisa ketimur Sama-sama ya Hehehe Sik Eee Apa Makam itu kan gilaan itu Kan gilaan itu Kenapa kaya Ketauan Oh kaya Ya itu Namanya Kalau kakek saya itu Namanya Pak Man Man Kalau Man Ya itu Ya Kalau Oh Oh saya gak tau kalau hatinya Soalnya saya lama gak disana Jadi Ketika saya kecil Saya sering disana Nah ketika Bang Buja itu masih ada Terus kemudian Kakek itu sudah kesana Dulu jalan dari situ sampai ke ngebel Jalan kaki dulu Jalan kaki dulu Jalan kaki dulu Jalan kaki Jadi kata minggu minggu Sabtu judul Terus jalan-jalan Dari sana sampai ke ngebel Laki-laki yang baru Kemudian naik Kepikap Terbukai Jalan Itu kemudian yang berbeda Jadi Kenapa kemudian foto ini Jadi pertama yang berbeda Ini Saya adalah orang yang kemudian lahir di generasi BNM Saya lahir di 6 Mei 90 Saya di Madi Saya berpikir Kalau kemudian Besok saya pengen beternak Pengen kaya Terus ternaknya ngarik Lalu kapan kayanya logika berpikir kalau saya punya kambing 5 ngarit masih oke kalau saya punya kambing 10 ngarit masih oke kalau saya punya kambing 20 ngarit gimana rasanya punya kambing 40 ngarit bahwa setiap hari pokoknya mesti berarti sama suaminya sama istri yang berada musuh tumpuk pengarit sebentar untuk tak setelah itu coba gitu jadi artinya saya akan berpikir bahwa untuk ke depan ketika kemudian saya ingin tumbuh dan berkembang saya ingin kemudian menjadi salah satu orang yang sukses dipertenangkan jadi nggak beri hari jadi para jumlah saya pikir bahwa oke hari itu caranya banyak caranya banyak nggak perlu pakai alih nggak perlu pakai sabit saya ngaritnya gimana dibang mandi saya ngaritnya gimana bang satang kan nggak apa-apa selama itu menguntukkan boleh tapi bersama yang lupa rugi kan saya berpikir kan saya berpikir kemudian saya menjadi seorang petang-petang milenial jadi seorang petang-petang milenial karena milenial itu kalau pegang air bukan keren pegangnya HP petang-petang milenial itu pegangnya HP gitu pegangnya gadget gitu jadi kalau kemudian apa namanya HPnya itu ada buba tiga ya ada buba-bubba tiga nya itu ya seperti mau cuma bunga duit aja beli mau tapi bunga duit aja beli mau tapi bunga duit aja beli orang yang pintar ternak orang yang pintar ternak nah 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 gimana ya jadi apakah kemudian pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam benar kita seorang pengusaha tadi baru sampai ada punya duit banyak apa penting terus kemudian punya ilmu itu ya penting tapi kalau kemudian pertama kali kalau kita belum bisa punya ilmu nya ya nanti busuk cari lo sekarang nah sarjana petengahkan ya S1 saya itu bu pendidikan matematika jadi sarjana saya itu S1 saya kuliah terakhir itu 2019 sampai 2019 sampai 2013 itu saya kuliah duit PGRI mati dulu S1 saya itu pendidikan matematika eh ya dibintinya banyak Bu itu ini tuh sama ini kok duitnya apa ya saya itu boleh aku baru dulu siapa bilang wanya gak ada nanti akan saya jelaskan seperti apa sih prospektif besar kalau mau cari uang 5 kali gajinya hontor salam jadi harus yakin saya sudah menginginkan bagaimana kemudian saya berawal keterkenanya itu dari jual motor fixen saya harga 15 juta mulai dari mulai sekarang 2016 itu saya punya 10 ekor sampai sekarang punya sekitar 1300 ekor ya Allah apapun ya iya ini bagaimana kita berpikir jadi kalau kita besok pulang ke indonesia ke gampang di cair dan yang boleh yang gak boleh itu adalah pinjam tapi gak bisa balang itu yang gak boleh tapi kalau untuk gue kan kita itu bisa ditawari setiap tahun oke yang berapa masih ada tangan yang penting gak bisa ada tangan setiap tahun jual aja gak apa-apa nah setiap tahun yang misalnya jual aja selesai nah kita akan cerita bagaimana kesalahan-kesalahan kita dalam ketenang terutama kalau ketenang-ketenang yang ada di tinggi dan sebagainya terutama finansial coba kalau hutang 100 juta yang 50 juta dipakai buat wah beli mobil ini rata-rata orang kita misalnya masalah finansial itu kalau pinjam 100 juta 50 juta yang dibakar 30 juta yang dibakar dipakai buat beli mobil motor wow gak cuma salah kok salahnya jadi kemudian kalau di rumah biasanya saya diri untuk menjadi apa ya sama ngobrolnya beberapa pembakar jadi pembakar itu tidak boleh tidak boleh lebih dari 15% lebih dari 15% dipakai untuk investasi sudah pasti gak bisa bayar sudah pasti gak bisa bayar masalah jadi ideanya adalah pinjam 100 juta ya 100 juta dipakai buat beli mobil bank kami nah ini saya yakin bisa bayar yakin bisa bayar tapi kalau ada yang dipakai buat beli mobil buat beli mobil buat bayar sekolah buat pemuda loh maksudnya bayar sekolah kan penting nah tadi sudah dijelaskan kalau usaha kita jalan nanti orangnya bisa jalan orangnya bisa jalan nah mari kita cepat ini tempat saya nanti kalau mau PA kalau mau apa kalau saya juga saya juga saya juga saya juga di rumah saya di rumah saya juga di situ kalau pas lagi di rumah di ini yang kemudian ini terjadi ketika teman-teman 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 microsiasia bang bizim � pulang dari tidak pulang dari luar lebih lebih seperti yang mana umumnya umumnya itu biasanya beli apa iya umumnya kan begitu ketika kemudian kita pulang dari jalan-jalan jauh terus kemudian dari mana biar disebut sebagai seorang jurangkan biar disebut sebagai seorang yang punya uang yang keren dan sebagainya pertama kali pasti yang dibeli adalah karena menurut kita mobil menjadi salah satu gaya hidup lifestyle kita yang kelihatan keren yang kelihatan duitnya banyak waduh waduh nggak ada yang tahu bu sama sebenarnya juga nyala coba lihat dunia nyabut nah jadi gila yang terjadi kerja rata-rata orang itu buat beli hidupnya buat memenuhi kebutuhan hidupnya juga biar disebut sebagai orang kaya padahal ketika kemudian kita bekerja terus kemudian masuk beli mobil otomatis beli mobil itu hari ini beli besok sebulan lagi dijual untung ada logi logi nah logi baik diperjakan apalagi kemudian kalau kita bicara ketika kita mau bikin pulang dari sini berinvestasi berinvestasi bikin kandang kambing, bikin pacar makan, usaha A, B, C, D, E dan lain sebagainya itu sebulan lagi misalnya kambing dibeli bulan depan dijual ada kemungkinan untung nggak? no pasti ada kemungkinan untung tapi kenapa kita milih beli mobil? emang kalau beli kambing nggak bisa gaya saya nggak punya mobil tapi kan bisa gaya-gaya saya nggak nanti setiap apa? jika? orang sayang kok nggak apa-apa bu, tenang nanti kita itu udah belum ngakuan kita itu nggak udah ngakuan ini nggak udah bukti bagaimana kemudian saya akan bikin bapak kalau ini paham ibu dari sini pulang dari Indonesia itu jangan ketahakannya beli mobil kan? karena ini baik beli mobil itu beli yuk kambing biar kemudian setahun pagi kambingnya bisa beli mobil mobil itu yang kita harapkan kenapa bilang begitu? karena gini lho orang-orang yang minta itu rata-rata tidak pernah begitu finansial secara komentar karena kalau ini ada kemungkinan sudah diberi di liberasi keuangan sudah diberi ini bagaimana kemudian mengelola keuangan yang baik dan benar investasi itu seterusnya lain jadi saya di 2016 itu menjadi salah satu anak ibu saya kemudian nggak punya motor nggak punya mobil karena kakak saya punya motor akhirnya saya bisa beli motor bisa beli mobil saya di 2016 itu di saat saya bangun kandang pertama kali itu saya harus jual motor jual motor gandekan demi kambing mobil ini jual motor gandekan demi kambing mobil tapi sekarang tapi sekarang berbalik semuanya sekarang bisa berbalik semuanya karena saya beli kambing saya beli domba kita peniara tumbuh dan berhubungan akhirnya bisa beli mobil bisa beli mobil bisa bikin rumah bisa jalan-jalan bisa dapet rumah nah ini ada sedikit video profilernya merupakan yang dibikin lama oh enak musiknya YouTube video di upload soalnya sudah dari awal nah tekaah aku mau Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!